Terfavorit ini dilihat dari Perolehan likes di Youtube Kemenparekraf Selama tanggal 24 Oktober Sampai 28 Oktober 2022 Kita lihat ya desa wisata terfavorit Anugerah desa wisata Indonesia Diberikan kepada Selamat kepada Peraih penghargaan desa wisata terfavorit Anugerah desa wisata 2022 Untuk dapat naik Ke atas panggung Ya kami persilahkan Untuk penerima penghargaan Boleh kita minta tepuk tangannya untuk desa terfavorit Di Anugerah desa wisata 2022 Dan piala akan diserahkan langsung oleh Mas Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Silahkan Mas Menteri Wah ini pasti Luar biasa ini bikin kita makin pengen Traveling ke desa-desa wisata Dan kita juga bangga menggunakan Baju-baju adat dari daerah kita Betul, ini dia momen-momen yang membanggakan Dan mengharukan Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu sekalian Ini dia penghargaan Yang diberikan kepada desa wisata terfavorit Dan mendapatkan hadiah sebesar 50 juta rupiah Mudah-mudahan dengan Ini semua memberikan motivasi Untuk kepada seluruh desa-desa yang ada di Indonesia Untuk terus berinovasi agar desanya semakin maju Semakin dicintai Dan juga pastinya tentunya tahun depan Penghargaan 5 terbaik kategori digital kreatif Coba ah sebutin ah juara satunya sampai juara harapan 2 Sebentar ini Bapak lagi naik Oh pegangin Bapak dipegangin Saya tadi gak dipegangin loh Pak Iya Kalau Ayu Dewi kan udah jatuh Bisa bangkit lagi Tenang aja Juara 1 mendapatkan 30 juta rupiah Juara 2 mendapatkan 25 juta rupiah Juara 3 mendapatkan 20 juta rupiah Juara harapan 1 mendapatkan 15 juta rupiah Dan juara 2 mendapatkan 10 juta rupiah Mantap Top is the best Mantap Top is the best Terima kasih Ayu Dewi Ya dan seperti biasa foto bersama Ya luar biasa loh ini Supaya ada kenangan Ini keren berarti masing-masing desa wisata tuh udah melek Apa yang harus ditampilkan di sosial media Di setiap-setiap kelebihan dari desa wisatanya Supaya menarik pengunjung Keren loh ini Foto bersama para pemenang perwakilan desanya Dan juga sama Bapak Antonius Widodo Mulyono Luar biasa Mantap Top is the best